Ya Pemirsa, sejumlah calon penumpang berjalan kaki terus berdatangan dan memadati area kedatangan Pelabuhan Bakohenil, Lampung Selatan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. Lonjakan arus balik penumpang masih didominasi penumpang berjalan kaki, sementara lonjakan kendaraan roda 2 dan roda 4 terpantau normal. Lonjakan penumpang arus balik lebaran 2024 di dermaga reguler Pelabuhan Bakohenil, Lampung masih didominasi oleh pemudik penumpang pejalan kaki. Ribuan pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa ini sudah memadati areal, pelabuh, ruang tunggu dan ruang shan sejak pagi. Mereka datang menggunakan kendaraan umum dan diantar keluarga. Kepadatan nampak di ruang tunggu dan ruang shan tiket, semua proses tiket berjalan lancar karena semua alat shan tiket berjalan normal. Berdasarkan data PT ASDP Indonesia Ferry, sejumlah tertinggi penumpang pejalan kaki yang menyeberang ke Pulau Jawa selama arus balik terjadi pada hari Minggu kemarin, yakni sebanyak 14.000 orang. Diperkirakan lonjakan masih terus terjadi hingga malam hari nanti. Sementara itu pemirsa di gerbang tol Cikampek Utama, pasca habis cuti lebaran sejumlah pemudik yang kembali ke Jakarta dan sekitarnya masih terpantau melalui gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama, namun tidak ada lonjakan yang berarti. Akan kondisi tersebut, petugas resmi menghentikan sistem one-way dari kilometer 414 gate Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 tol Cipali pada pukul 8 pagi hari ini. Sedangkan untuk sistem kontraflow, petugas masih memperlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Kebanyakan para pemudik dari luar kota sudah terlebih dahulu melakukan perjalanan arus balik menuju Jakarta dan sekitarnya pada momen puncak arus balik periode 2024 kemarin.